Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita mengakhiri aktivitas kita pada sore hari ini bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Agus Suprat Tekno MTH. Untuk bacaan perenungan pada sore hari ini diambil dari Thessalonica 5 ayatnya yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju silahkan iman dan kasih dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Ini dipanggil untuk bekerja, tetapi juga untuk berjuang. Ayat ini mengingatkan kita untuk waspada, sadar akan musuh di sekitar kita. Musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi roh-roh di udara. Mereka seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang akan ditelannya. Allah memperlengkapi kita dengan baju silah dan ketopong. Apakah fungsi baju silah dan ketopong? Silah merupakan pakaian atau lapisan pelindung yang dikenakan untuk melindungi tubuh dari senjata atau benda yang bisa memberi luka fisik. Istilah silah identik dengan pakaian pelindung untuk berperang pada zaman dahulu. Berbaju silah, berbaju silah iman dan kasih. Iman menjadi kekuatan untuk bertahan terhadap serangan lawan. Melalui bisikan dan tipuan untuk meragukan kasih Allah. Sedangkan kasih, cinta membangkitkan kegairahan untuk bertekun dan setia dalam menanggung masalah dan kesulitan. Sementara ketopong pengharapan, keselamatan memberikan penghiburan karena Allah menjanjikan kemuliaan bagi yang bertekun dan menjadi pemenang. Allah bukan hanya memanggil dan memerintahkan kita untuk berperang di medan peperangan spiritual. Tetapi, dia juga menyiapkan perlengkapan untuk menjadi pemenang. Karena itu, pakailah semua perlengkapan senjata Allah yang telah disediakan bagi kita yang terdapat di dalam Efesius 6 ayat 10 sampai 18. Untuk refleksi, sudahkah kita mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk masuk dalam peperangan spiritual yang kita akan hadapi? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memperlengkapi kami dengan senjata yang daripadamu ketopong dan baju jirah untuk kami menghadapi segala permasalahan dalam peperangan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amen Sampai jumpa di video selanjutnya.